Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kamu tetap menikmati kondisi seperti ini Tapi memang pelajaran tetap muka dengan PJJ seperti ini Pasti kamu ngerasain sendiri bahwa efektif dan tidak efektifnya dalam hal pembelajaran jarak jauh Oke, itu pembuka Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini Itu mendapat keberkahan dari Allah SWT Dan juga kita semua disini Keandahan sehat, pola piat Dan kita berdoa mudah-mudahan pandemik COVID-19 ini cepat berakhir Jadi kita bisa bertemu dan kita kembali Belajar normal nih Mudah-mudahan itu doa-doa kita yang di pagi hari ini Itu di hijabah Allah SWT Marilah kita berdoa Berdoa mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke anak-anakku sekalian kemarin kita belajar masih bimbingan konseling teknologi kali ini kita bahas masalah prakarya dimana prakarya kamu sudah dapat bukunya kita membahas kali ini bagian-bagian yang bisa kamu pahami bahwa kamu sudah download bukunya kan kemarin bukunya itu baru pokok tidur tuh belum mandi kenapa tugas yang sekarang sampai sampai malam sampai malam kalau gak saya tetap pak iya nanti saya perpanjang dah sampai besok gak apa-apa santai yang penting masuk tugasnya sampai masuk sekolah aja pak oh saya masuk sekolah nah nanti kalau desember gimana kayaknya bisa di sampai desember bisa jadi sampai desember loh alhamdulillah alhamdulillah tuh ada yang seneng tuh bisa-bisa jadi karena semesterannya gantikan nanti tahun ajaran barunya januari jadi kayak gitu banyak bergaris berapa satunya berapa 7 ratus 1.500 2 ini berapa 5 2 2 2.500 2 2 1.500 iya 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 10 ribu tuh iya apa iya banyak banget beli berapa 10 ribu enggak ada 5 ribu aja 5 ribu aja 5 ribu aja anak-anak katanya suruh coba ban suruh diketak iya 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 kita lanjutkan siapa yang mau kasih inspirasi buat pembelajaran pembelajaran kita kamu main ke tempat saya dong halo nanti nanti kita bikin video aja ya bikin 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 video iya 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 tempat saya ada iya 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 satu satu lembar aja yang enggak usah enggak usah banyak-banyak iya iya tapi banyak-banyak itu pas satu soal terus bikin aja itu jawanya itu tadi udah udah saya tugasin cuma lima pertanyaan doang nyatet tuh kayaknya enggak sampai enggak sampai dua lembar enggak sampai satu lembar oke waalaikumsalam tadi siapa yang siapa tuh eh ketua kelas sembilan satu siapa disini ada sembilan satu beneran tiga beneran tiga ketua kelasnya siapa nopal nopal wey nopal 91 siapa 91 ini belum diaktifin nih udah 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 oke kalau enggak ada pertanyaan ada lagi enggak pertanyaan yang mau dibahas oke saya tunggu ya tugasnya itu saya kasih waktu sampai besok nyatet iya di learning di learning itu udah ada di di penilaian iya ada itu tugas di learning itu ada di penilaian di penilaian di penilaian ke 3 tapi enggak ada tulisan prakarya gitu biasanya kan ada tulisan matematika SKI nah itu prakarya enggak ada di di penilaian oke tadi saya setting deh supaya kamu bisa lihat hasilnya disitu ada nanti kan ada 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 nah ini saya setting nih saya setting supaya kamu bisa lihat saya perpanjang nih sampai jam malam 3 hari lama amat nyatet doang 3 hari yaudah nanti saya copy yang dari sini saya copy semua untuk kamu bisa lihat disitu oke ada lagi yang mau ditanyakan nanti saya setting mudah-mudahan ada di hp kamu kenapa gak lupa saya coba dulu saya coba dulu takutnya gak ada di info saya 93 kan iya pak masih kayaknya eh belum ada juga pak adanya matematika SKI IPA VIKI TAPIS terus tulisan ke 93 doang penjas bahasa inggris bahasa indonesia IPF bahasa harap BK PPKN SBK sama ini kelas 93 ya coba ya saya ubah dulu deh berarti kelas 93 kok ada pak gak ada pak kok begitu kelas 93 tulisannya kelas 93 doang kan oh mungkin ini kali 93 disini kelas 93 doang prakarya itu tapi gak ada nama prakaryanya saya kira kelas 93 kelas 93 gitu itu saya gak kasih label prakarya kelas 93 prakarya dulu kali ya oke oke nanti saya 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 ubah dulu disininya 13 iya prakarya coba klik di 93 kelas 93 udah pak udah ada ada kan disitu KI penilaiannya kak berapa pak kak 13 apa kak 14 disitu kak 13 iya kak 13 udah banyak gitu nah itu disitu kamu cari yang buat catatan nanti disitu oke nanti saya saya ubah deh ininya namanya pak namanya kelasnya jadi salah tadi ya oke 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 ada lagi yang mau ditanyakan makasih ya pak iya oke ada yang mau ditanyakan pak ini tugas siang minggu kemarin sama amelian tugas hari ini iya kalau kemarin kan deteksi ya deteksi laptop dan smartphone itu sama masih masih kemarin itu masih mencatat contoh kerajinan berbahan alam oh iya iya bener iya betul masih sama mas iya bener 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 tugasnya jadi ada berapa pak tugasnya cuma dua kalau dulu kan pakai google form kalau dulu kan pakai google form kalau kayak gini ada yang ketinggalan jadi materi-materi yang sebelumnya itu kayak saya belum masuk gitu kadang-kadang kayak gak bisa belum apa sih gimana ya kayak belum masuk gitu dah iya 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 satunya ada lagi yang mau ditanyakan itu saya udah ganti tuh prakarya kelas 93 kelas 91 ada lagi yang mau ditanyakan oke ada lagi yang mau ditanyakan kalau gak ada kita sudahi dulu ya pertemuan kita kali ini mudah-mudahan ini bermanfaat saya harapkan kamu tetap semangat belajar di PJJ mudah-mudahan semua ini bermanfaat buat kita semua saya kira cukup kita akhiri dengan baca hamdallah alhamdulillahirrobilalamin makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati abone ol selamat menikmati